Intro Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasik Malaya bersama kelompok tani Mekar Sari berhasil menanam cabai merah jenis tewe di lahan tidur atau area pemakaman umum Aisyara Sida, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasik Malaya. Lahan seluas 1 hektare yang mayoritas tanah merah ini ditanami 18.000 tanaman cabai merah. Jika ditotalkan, dari 18.000 pohon ini bisa menghasilkan panen lebih dari 7 ton cabai. Ketua Kelompok Tani Mekar Sari, Sunjaya menuturkan, faktor cuaca masih menjadi kendala utama. Namun dirinya masih bersyukur pohon tetap hidup dan menghasilkan cabai merah yang baik karena sebelum penanaman dilakukan kajian bersama pihak dari Universitas Siluwangi dan DKP3. Ya, penanaman cabai di sekitar sini ya alhamdulillah Pak. Untuk sementara ini ada kemungkinan berkendala dari faktor cuaca juga Pak. Yang pertama pengairan tapi saya lihat pertumbuhan ya alhamdulillah sekitar 70 persen saya sudah bisa memenuhi untuk keperluan khususnya kebutuhan yang ada di kota Tasik Malaya itu Pak. Kami mewakili teman-teman Gapoktan yang ada di wilayah PPP Ciberum yang meliputi 3 kecamatan Ciberum Purbarat Taman Sari alhamdulillah yang jumlahnya totalnya sekitar salah satunya Alhamdulillah kami sangat beratresi sama Pak Ketua Pompok Mekarsari. Ini penanaman cabai di wilayah Kelurahan Taman Sari, kesamatan Taman Sari. Semoga yang ke depan teman-teman, saudara-saudara kami di wilayah PPP Ciberum sebaiknya atau sebetulnya kami mesti sebagai contoh untuk wilayah yang lainnya di wilayah PPP Ciberum. Kepala Dinas DKP3 Kota Tasik Malaya, Adang Mulyana menuturkan selain menaikkan ekonomi para petani, pemanfaatan lahan tidur ini juga sebagai upaya menekan inflasi. Rencananya selain cabai merah, lahan tidur ini pun akan ditanami bawang. Peran dinas dalam pemanfaatan lahan tidur, kita mempunyai perencanaan di Kota Tasik Malaya mencoba membuatkan lahan tidur yang ada, khususnya ini kita coba di lahan pemekaman secara sida. Kita coba, kita membuatkan, kita tanami untuk yang pertama cabai, mungkin nanti kedua kita mencoba bawang. Adang menuturkan meskipun Kota Tasik memiliki sedikit lahan, namun jika diolah dengan maksimal, maka hasilnya cukup menguntungkan khususnya bagi para petani.